Bagaimana cara kita yang kesal ya, banyak yang jengkel, mengerak, tapi saya kira itu sangat manusiawi kalau kita jengkel, cuman tidak usah terlalu dibawa ke hati, kita ini memang memiliki kebebasan mengekspresikan pendapatan, sekalipun sebetulnya kebebasan itu juga dibatasi oleh kepatukan, etika, dan saling menanggai. Tapi yang terjadi ini kan sudah ujaran kebencian sebetulnya, dan ujaran kebencian ini pada gilirannya akan melahirkan aksi-aksi dan sikap intoleran, itu yang kita perhatikan. Saya mengundang seluruh rumah Kristen untuk tidak terpancing untuk emosi, jengkel boleh, tapi tetap harus dengan hati yang kerenoran dan hati yang sabar, Tuhan itu tidak perlu dibela. Jadi kita tidak usah terpancing untuk tiba-tiba mau membela dan segala macam-macam, Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Benar. Saya justru melihat ini kesempatan baik buat umat Kristen untuk menjelaskan siapa itu Kristus, siapa itu Yesus, apa itu salib dalam kehidupan kita. Ini kesempatan yang sangat baik buat menjelaskan. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan kita, uskup Ustadz yang kita hormati, uskup Ustadz bisa mendapat hidayah lewat penjelasan. Jadi sekali lagi, biarlah Tuhan yang berperkara dengannya dan kita berdoa saja, dengan segala ketenuhan hati, kita tidak usah marah. Dan juga tidak usah mengadu kepada polisi dengan menggunakan undang-undang penodahan agama. Ketika Ahok, Meliana digugat dengan undang-undang penodahan agama, kita kan juga tidak sejahtera, tidak nyaman dengan unang-unang. Sama saja di mana, biarkan saja. Dari pemerintah menilai, masyarakat menilai, orang Kristen tidak akan kurang imannya hanya karena ungkapan-ungkapan. Malah makin teguh. Saya percaya, umat Kristen Indonesia cukup dewasa. Terima kasih.